Kita beralih ke sepak bola dalam negeri spot-offers. Penampilan Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini tak lepas dari performa Afik-Apik. Penjaga gawang yang hingga pekan ketujuh hanya kebobolan, dua gol. Penampilan menawan dua keeper tim Bajul Ijo, Hernando Ari, dan Andika Ramadhani pun membuat persaingan menjadi keeper utama semakin ketat. Hingga pekan ketujuh Liga 1 musim ini, Persebaya Surabaya berhasil tampil baik dan memuncaki kelas men sementara. Selain itu, tim Bajul Ijo menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, yaitu dua gol. Hal ini tak lepas dari permainan Afik seluruh pemain, khususnya penjaga gawang. Dua penjaga gawang tim Bajul Ijo, Hernando Ari, dan Andika Ramadhani diturunkan secara bergantian dan mampu tampil menawan. Namun di tiga laga terakhir, keeper utama diserahkan pada Andika Ramadhani karena Hernando Ari baru sembuh dari sakit. Menurut pelatih keeper Persebaya Surabaya, Benjamin Van Brukellen, latihan keras menjadi kunci penampilan Afik Hernando dan Andika. Dengan penampilan konsisten keduanya, persaingan untuk menjaga keeper utama di squad Green Force pun semakin ketat. Sementara itu Andika Ramadhani mengaku senang bisa mendapat kepercayaan menjadi keeper utama sebab Andika tahu kualitas Hernando Ari yang selama ini jadi langganan keeper timnas Indonesia. Keeper asli kota pahlawan ini juga mengatakan persaingannya dengan Hernando Ari tidak membuatnya menjadi beban. Andika dan Hernando bahkan saling support demi tim Bajul Ijo.